Intro Hidangan sehat yang kami sajikan hari ini adalah Daging babi, cincang dengan kacang pinus dan kastannya air Resep hari ini disajikan untuk 4 orang Bahan-bahannya adalah Daging babi tanpa tulang, kacang pinus, Wortel, kastannya air, kerang simping kering, dan minyak Bumbu untuk daging babi tanpa tulang adalah Kecap asin, gula, anggur masak tiongkok, Tepung maizena air, dan minyak wijen Saus kental dibuat dengan tepung maizena dan air Pertama, potong 160 gram daging babi yang dicuci bersih menjadi kubus-kubus kecil Bumbu dengan 1,4 sendok teh gula 2 sendok teh kecap asin 1 sendok teh anggur masak tiongkok Setengah sendok teh minyak wijen 1 sendok makan air, dan 1,4 tepung maizena Campur rata dan rendam dalam bumbu selama 30 menit Rendam 10 gram kerang simping kering Dan 3 bagian kastannya air Potong dadu 20 gram wortel yang dicuci bersih dan dikupas Potong dadu kerang simping kering setelah direndam Kupas dan potong dadu kastannya air Tumis 10 gram kacang pinus tanpa minyak Sisihkan Panaskan 2 sendok teh minyak dalam bajan tumis anti lengket Tumis kerang simping Masukkan daging babi yang direndam dalam bumbu Dan tumis sebentar Tambahkan wortel Tambahkan wortel Dan kastannya air Tumis daging babi hingga matang merata Tambahkan saus kental yaitu setengah sendok teh tepung maizena Dan 2 sendok makan air Tumis sebentar dan pindahkan ke piring Taburi dengan kacang pinus sebelum menyajikan Analisis nutrisi tiap sajian hidangan ini adalah 128 kcal energi, 7 gram karbohidrat, 11,5 gram protein, 5,8 gram lemak, 32,3 mg kolesterol, dan 0,5 gram serat pangan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.